Intro Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan FC25 Manager Karir VNR Rotterdam Oke, jadi kemarin kalian ada yang komentar Gak sabar pemain-pemain Indonesia dimainin disini Nah gini, jadi kalau untuk yang Youth Academy itu kayaknya paling cepat musim depan teman-teman Atau kita mainin nanti yang dari Youth Academy Tournament Nah tapi nanti aku rencananya di bursa transfer Januari nanti aku bakalan ambil beberapa pemain Indonesia Mungkin kebanyakan yang naturalisasi ya Soalnya kalau yang asli Indonesia itu kan cuma dua setauku Cuma Arhan sama Marcelino Nah aku kayaknya belum tahu apa bakalan ambil Arhan atau Marcelino Enggak, soalnya Arhan aku pernah pakai dulu ya waktu di Alnasser Karir mood Alnasser di FC24 Nah coba nanti kita lihat Marcelino Terus mungkin aku juga kepikiran mengambil beberapa pemain naturalisasi Mungkin kayak Natanzo dan lain-lain Kita lihat nanti yang sesuai kebutuhan tim apa Nanti aku rencanakan kayak gitu di Januari ya Oke, langsung kita mulai Jadi episode hari ini lumayan berat Kita ada lawan Leverkusen juga di League Champions Kita lihat dulu untuk jadwal teman-teman ya Ini dia, kita ada ke Fortuna Sitar dulu awal Terus kita ke Utrecht berat juga nih Leverkusen dan Hirinvin Langsung kita gas teman-teman Fortuna Sitar teman-teman ya Mereka bintang 2,5 Ini mungkin harusnya inilah yang bisa kita menangkan Harusnya Dan squad mereka Halilovich Alan Halilovich kah? Mungkin bukan kayaknya Aku nggak tahu juga deh Soalnya Halilovich tuh kayak Wunderkid gagal ya Ya, yaudah yuk langsung aku atur strategi dulu Oke, langsung kita mulai teman-teman Dan ini aku pakai beberapa pemain pelapis ya Bukan maksud buat meremehkan Fortuna Sitar Tapi ya ini Aku harus merotasi Aku harus kasih kesempatan ke Osman Terus Karanja Sama Milambu di CAM Lainnya full team semua Yuk langsung kita menusuk ke markas dari Fortuna Sitar Oke, semoga kita bisa menang lagi disini Soalnya ini kesempatan Betul-betul kesempatan kita untuk bisa mendulang poinnya disini Tapi ya, kembali lagi Ingat laga lawan Herakles Itu juga laga yang termasuk berat Jadi Keeper Meka tersama ya Jadi kita nggak boleh meremehin yang pasti Oke, bagus Kesini dulu hardman Maju Sip Terlalu Apa ya Terlalu tajam passingnya Keeper Meka juga bagus Lumayan sigap Langsung maju Uh, mentur Kena Wajah tadi ya Oke Tempel guys Sip, sip Sini dulu Tenang, tenang Oke Bagus Milambu tadi Timber Maju bro, maju bro Osman, maju Osman Osman dulu Oke Osman Masih gagal Di empat rebusannya Dari Osman Oke Passing kesini Sip Bisa dikontrol Oke Nice Lotomba Masih Lotomba Oke Lotomba Oh, bagus dari Lotomba tadi Masuk bro Oke Nice Quinton Timber 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 Aduh Agak-agak Membentur Milambu tadi ya Kalau nggak salah ya Jadi kayak powernya Nggak berkurang Mundur guys Mundur dulu Oke, oke Tempel, tempel Sip, bagus Bagus Lotomba Nice Empan ke tengah pada Timber Quinton Timber Maju, maju Osman Guys Sabar Umpan Dan bisa di-block Corner sekarang untuk kita Sampai menit ke-21 Masih Kesulitan kita ya Buat menembus Pertahanan mereka Oke Zeruki Angkat dari Zeruki Heading Oke Manis Manis Dan Pikesal Berhasil membuat Kita Unggul Sebentar ini Nice Ini dia Salah satu pemain Andalan kita ya Nggak Nggak ngebak ya Kereta bintang-bintangnya ya Oke Nice Bagus Sempat tadi Di-heading ya Di-heading Dan Passingnya Manis banget Pass Dan langsung Disabar oleh Pikesal Nice 1-0 Kita unggul Positionnya Tepat dari Pikesal Oke 1-0 0-1 Kita unggul Di markas Fortuna Sitar Igor Pikesal Tempel guys Oke Rocher Passing ke sini Jaga Jaga terus Tempel terus Marking terus Masih mark Terus Oke Oke Sip Bagus Dan dibuang langsung Rocher Insight ke tengah Kesalahan Tapi kesulitan Karanze Nggak bisa Bagus Dihold up dulu Oke Sip Milambu Milambu Masih Milambu Salah Salah Sorry Salah Mundur 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 Kosong Di sisi kanan Kosong Embalo Masih Embalo Oh Bagus Passingnya Oke Buang Siapa Buang dulu Terlalu Berisiko Sip Bagus Karanze Nice Yuk Maju Oke Oke Enggak Oh Kesalahan Aduh Sayang banget Sayang banget Wih Nyaris Agak-agak Kacau mereka Hampir Hampir Saya terput Tadi Sip 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 Zero kick Sini dulu Maju Oke Nice Gak Gak Bisa Rocher Oke Masih Rocher Umpan Ke Kanan Embalo Masih Embalo Oke Bagus Pertanyaan lumayan Lumayan Oke Pinto Oke Tapi Sayang banget Gagal Kembalo Umpan Oh Kosong Wih Gila Bahaya Tenang Tenang Yuk Selamat Balik Milambo Masih Ke kanan Dulu Masih Guys Lo toba Masih Lo toba Ah Lama Oke 1-0 Sementara ini kita unggul Cuman Itu Yang Agak disayangkan Harusnya kita Bisa lebih dari 1-0 Tapi ya itu Kadang-kadang kita Secara performa Kita Masih Apa ya Kayak Mencari Pakem Permainannya Kadang-kadang Masih Beberapa kali Laga itu Kita masih Lumayan kesulitan Kayak di episode Kemarin juga Beberapa kali Menang Cuman tipis 1-0 1-0 Kita masih Butuh Mencari Apa ya Finishing Meningkatkan Finishing juga ya Terus Sebentar Di status Pertama Kita bahkan Kalah Pengasahan Bula Dari Fortunasi Tark Terus juga Kita anggul shot Tapi gak terlalu banyak Istilahnya Pertahanan mereka cukup bagus Kita lumayan kesulitan Buat Menembus Ke pertahanan mereka Itu yang harus PR Buat Terkaut ya Oke Yuk Langsung lanjut Ke babak kedua Dan nanti siap-siap Apa siapa Weda Weda ya Di Stryker Weda Sementara ini Di Stryker Baru Santi ya Yang betul-betul Lumayan on fire ya Karanza Waktu itu Di perang musim Dia bagus Tapi Di Kompetisi resmi Dia belum terlalu Salah terlalu lama Milambo Nah ini juga ya Milambo Masih butuh kebuktian Masih butuh jam terbang Masih lumayan Apa ya Bisa bilang lumayan kalah Daripada Stanks Oke Bagus Bagus Nice Oke Hardman Sip Timber Oke Gak bisa Oke Bagus Nice Aduh Sayang banget Masih gagal Bagus tadi performa Pasing-pasingnya bagus Tempel dulu Jaga dulu Oke Guys Undur guys Pettersen Masih Pettersen Tempel Masih putak-atik Oke Ketengah sekarang Pro Share To inside Sip Nice Masih bro Oke Bagus Pasingnya Maju Oke Sip Oke Bagus Pikes out Pikes Oh Bagus defense-nya Bagus defense-nya tadi Sudah hampir Mereka dilewati Tapi sayangnya Masih bisa digagalkan Kembali ke sisi kiri Pettersen Masih Pettersen Tempel guys Oke Di wajah yang bagus Keluar ya Dan perkenaan main dari mereka Hotel Masuk Sang Huyen Hah Free kick ternyata Wait Kadang-kadang tuh Aku gak tau Beberapa kali Apa ya Nemuin Kayak Terlalu sensi Untuk defense-nya Untuk Pelanggarannya Kayak terlalu sensi Menurutku sih Basit-basitnya tuh Terlalu gampang Oke Saya dulu aja Rame soalnya Sip Pikes out Aduh Lepas kontrolnya Tapi bagus sih Aku suka sih Bisa acara lepas Kontrol segala ya Oke Osman Bawa dulu Osman Nice Nice Oke Yuk 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 Umpan Pikes out Aduh Terlalu jauh Terlalu deket sama keeper Ntar aku coba ganti main dulu Weda coba aku turunkan Terus Di back Capek semua Aku coba turunkan Bueno sama New Coupe Ya itu dulu Yuk pada mundur Pada mundur Rocher Mundur guys Oke oke Tahan Tahan dulu Masih kutak-kutik mereka Oke kesalahan Sip Teruki Masuk dulu Oke Sabar 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 Gagal Gagal Bisa 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 Lo tomba Oke Sabar Guys Sini dulu Oke nice Gak bisa Ah Salah passingnya Terlalu ketat Terlalu rame Oke Bisa dipotong Bolanya Nice Kembali gagal Kembali gagal Sip Sini dulu Oke nice Gak bisa Oke Shooting Sama sekali gak membayakan Dari Weda tadi ya Karanze Sorry Belum ganti ternyata Sini dulu Nice Masuk bro Oke bagus Hajar Astaga Astaga Bagus banget Tadi setelah pulangnya Bagus onside Keeper mereka bagus Oke Wah sayang asli Dan ini baru ganti ya Iya bener Alan Halilovic Dulu Istilahnya tuh Mantan pemainnya Digadang-gedang Bakalan menjadi penerusnya Luka Modric ya Tapi ternyata Hanya flop Gak pernah terjadi Sempet Di Barcelona juga Gak salah ya Sini dulu Oke Sip Yuk Oke bagus Tapi Iya selesai Dan lagi-lagi ya Feyenoord menang Oke Kita terima Aku juga Istilah Ya aku senang Kita kembali menang Tapi kembali kita menang Dengan skor tipis Dan bahkan ini Menghadapi tim Aku gak sempat liat sih Tadi mereka di Peringkat berapa Tapi bisa bilang Mungkin mereka papan bawah Harusnya Secara kualitas mereka Di bawah kita Dan kita cuma mendapatkan Satu goal disini Oke Ini juga PR besar Buat third court Gimana cara dia harus bisa Membuat Venor tajam Ya Oke Iya sebetulnya kita menang Dari segi Segalanya kita bagus Setelah tuh shotnya Enam jauh banget Mereka cuma satu Tapi kita kesulitan Buat 17 Gawang mereka Oke next Kita ke lawan berat nih Utrek nih Semoga Kejadian waktu lawan 20 Gak terulang disini Sudah ada Baru teman-teman Pemain-main Indonesia Yang dari Youth Academy ya Ini Kita lihat ada Pramana Amin Ini dia Lumayan Dia overall Potensial sampai 85 16 tahun Dan coba kita lihat dulu Development plan nya Mungkin aku kasih Wait Jangan ini Coba CDM gimana CM atau CDM Dia itu posisi apa sih CDM nya kok gak ada Nah Bentar Kenapa ya Dia CD kan Kenapa CDM nya kok gak ada Gak ada opsi CDM ngebug Atau gimana Gak ada Soalnya gini ya Di FC25 anime ini Masih sering ngebug Kadang-kadang Game nya itu bisa Ngehang gitu loh Error Di notification Jadi kayak gak bisa Di apa-apain Caranya kita harus Save exit dulu Keluar dulu Baru kita kembali lagi Ya sudah Aku suka ke center aja Oke ya Terus ini Baru lagi juga Eka Ali Dia potensinya Sebentar Kita harus lihat dari sini ya Dulu Eka Ali Ini dia Potensinya Sampai 93 14 tahun Tapi kalau 14 tahun Tapi kalau 14 tahun Gak berat ya Tapi setelah Coba kita akan Lihat-lihat dulu 14 tahun Pace triple physical Defending Berarti ini mungkin Mungkin aku kayak Back tengah sih Kayak back tengah sih Ini mungkin Sudah benar kayak Antara back tengah atau Coba ya Nah ini ada CDM Coba aku ke CDM aja ya Kita ke CDM aja ini Eka Ali Terus Ini juga ini baru Dari Belanda Teman-teman Dia itu Pace-nya Dribble physical Passing Mungkin aku cenderung Ke sayap atau CAM mungkin Yang pas RB Kayaknya enggak deh Soalnya defendingnya 46 Harusnya enggak Aku mungkin cenderung Ke sayap Antara right winger Atau CAM Coba ke right winger dulu ya Oke Terus ini juga baru Johan Kersen Johan 13 tahun Wow Ini pertama kali Aku dapat main Umur 13 tahun ya Wah ini masih bocil banget Terus 13 tahun ya Ya maksudnya Dalam artian Untuk Ukuran di FC Ini masih bocil banget 13 tahun Berarti Baru SMP SMP ya Oke Kita lihat sebentar Dia itu Physical Physical Dribbling Paceous juga lumayan Passing Shooting Harusnya bukan di area pertahanan Menurutku Coba aku antara CAM mungkin Mungkin CAM Kayaknya Oke ya Aku ke CAM aja Ada-ada lagi Ini Ada ini Peters Ini kita lihat dulu Dia itu Pace Shooting Kayaknya striker Kalau ini Kayaknya sudah betul Striker Ya udah Aku kan kasih dia Kamu Kayak mungkin Ketarget forward Aja kali Terus Satu lagi ini Sanders Dia itu Pace Physical Ini kayaknya Lebih ke striker Tetap deh Nah ini kali Aku kasih ke powder Kayaknya Udah teman-teman Dan sekarang kita lihat dulu Di youth kita Kita sudah punya Beberapa pemain Indonesia Kita lihat ada Pramana Amin Eka Ali Terus Kersen Sohan Ini Yohan Estan Owan Amin Taufan Salim Lumayan Sudah banyak kan Nah Ini Sudah ada Youth Tournament lagi Teman-teman Gimana menurut kalian Kita gas Next episode Jangan episode dari ini ya Next episode Gimana Mungkin boleh kita gas ya Kalau kalian Susu sebab Kemen Kita akan Kalau iya Aku akan mainkan Seluruhnya full Pemain Indonesia Jadi Kecuali keeper ya Kita gak punya keeper Indonesia Soalnya Jadi yang Outfield player Pemain Indonesia semua Mungkin ya Next episode saya ya Tapi gini Next episode berarti Aku kombinasikan Jadi nanti kita mungkin mainnya Aku kurangi gak Mungkin 4 deh Mungkin antara 3 mungkin 3 atau 2 Nanti kita lihat dulu ya Oke Yaudah Sekarang kita lanjut dulu Kita akan menuju ke Lagu yang menghadapi Utrek Wow Klasemen teman-teman Kita sementara ini Memuncahkan klasemen Cuman memang Aset dan PSP Innoven Belum main Dan Sparta juga belum main ya Sejauh ini Masih tetap 4 tim Yang belum terkalahkan Next Kita akan menghadapi Utrek Ini bakalan berat Kita lihat Utrek juga lumayan bagus Mereka peringkat 4 Sampai Zawuni Kita lihat Utrek dulu teman-teman ya Ini dia untuk Utrek 4,2,3,1 Aronson Terus lainnya Yaudah Aku gak terlalu banyak kenal Suka pemain-pemain Utrek ya Dan ini teman-teman ya Aku kok ngerasa Kurang suka sama Press conference-nya ya Aku sudah sempat Bikin video Short Episode kemarin Itu Aku kayak Apa ya Ngasih info Soal ada update ya Yang istilahnya Kalau disini tuh Kadang-kadang Kalau biasa Kita jawabnya Yang antara ini ya Antara logo applause Atau ini Apa Megaphone Atau ini Kayak logo apa sih Ini guna gitu ya Pokoknya jangan yang ini Yang kayak Tanda macam-macam itu Tapi sekarang ini tuh Masih bisa tetap turun ya Kalau kita jawab Terlalu puji pemain itu Terlalu Apa Bisa turun juga Sekarang tapi gini juga Yang kurang suka itu Kalian lihat Setiap pertanyaan itu Selalu kayak Ngebahas pemain gitu Kita lihat Ini kita bahas Zeruki Coba ya Aku kan coba Kasih gini deh Oke Udah Habis itu Terlalu bahas pemain lainnya Nah Bahas lo tomba Selalu kayak gitu Jadi kayak monoton banget Jadi kayak Terlalu malas juga sih Kalau yang dulu kan Enggak ya Jadi Yang di FC24 Viva23 Terlalu kita bahas Pemain Terlalu ya Ada Kita kayak Nge-highlight Salah satu pemain Terlalu Terlalu kita juga Kan nge-highlight Secara keseluruhan Tim gitu Kayak performa tim ini Gimana Nah ini enggak Nih lo tomba nih Habis ini lagi Kita lihat nih Aku coba ini lagi Lagi satu lagi Tiga pertanyaan Sudah bahas pemain semua Siapa lagi nih Satu lagi Nah Ivano set Selalu seperti itu Enggak di press conference Enggak di interview Setelah laga Selalu tiga Bahas pemain Dan Sama semua Jawabannya kayak gini Antara humble Celebrate Encourage Sama Don't play Udah kayak gitu aja Jadi kayak Aduh Males banget Tidak-tidak Kayak Monoton Bosen malam Jadi kayak Itu terus masalahnya Aduh Parah deh Tidak-tidak itu 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 Kalau Kalau kena kartu merah Di tengah laga Kan susah Maksudnya itu Bisa Di akal Tapi itu Butuh Kita harus mungkin Ganti formasi dulu Tidak-tidak itu Susah Bayangkan kena kartu merah Di back Ini kan berarti 0-1 Lalu mau diganti ke siapa Misalkan Pakai 4-4-2 Gampangnya gini 4-4-2 Nanti kan aku bahas Di video terpisah Masalah itu ya 4-4-2 Kalau ini kena 1 di sini Berarti kan tinggal gini Ini kan 0-1 Di sini Otomatis harus ditambalkan Yang dikorbankan siapa Striker Oke Striker misalkan Di sini 2 Ini yang diganti Nah strikernya pun kan juga Berarti Adanya yang di kanan Yang di kiri kosong kan Kalau biasanya kita bisa Ngegeser kan Berarti yang Yang di sini bisa digeser Ketengah gitu Jadi kayak 4-4-1 Tapi kan ini Nggak bisa digeser Terus gimana caranya Strikernya ganti back Masuk tengah Oke Nah yang di striker Satu striker agak ke kanan Kan jadi repot lagi Kita harus Merombak Mungkin bisa caranya Kita harus Merombak lagi Misalkan kayak Gimana ya itu ya Agak ribet sih itu memang sih Bisa tapi agak ribet Jadi kayak Harus putar otak Untuk merombak itu Jadi itu Itu yang akan saya bahas ya Di video terpisah itu ya Itu Ah parah banget sih itu Menurutku sih Maksudnya Sudah bagus-bagus Ngapain harus diganti Gitu lagi gitu Kayak eksperimen Tapi hal yang Terus malah Menggantinya Sudah-sudah Itu kayak malah merusak Segala ya Oke lah Langsung main aja Oke aku Ganti beberapa aja Tuan-tuan Soalnya ini lawannya Juga berat ya Utrek Peringkat 4 Jadi langsung aja Kita menuju ke Dekwip Dan aku pakai jersey Alterly Tuan-tuan Soalnya Utreknya itu Dersi homenya Gak mungkin Sama coraknya Putih Merah Nah Keduanya itu Hitam-hitam-hitam Mereka Nah kita juga Setelah oke sih Tapi kan Istilahnya kita Keduanya juga selana hitam Kaos kaki hitam Jadi menurutku Kayak terlalu Hampir sama lah Jadi setelah Yuk langsung aja Kita Ah Duh Atur ulang Langsung aja Kita menuju ke Dekwip ya Oke teman-teman Dan ini aku akan kasih Full match intro Ya disini ya Aku kembali Yang memainkan Santi Ini dia Setelah ini dia Striker terbaik kita Memang Soalnya kayak Karanza Atau Weda itu Belum terlalu Bisa nyetel Setelah ini dia Yang sudah bisa Hat-trick Bahkan hat-trick ya Soalnya nanti Ya ini Laka-laka penting Aku harus mainkan Santi Nanti waktu Lain level kursan Aku harus mainkan Santi juga Harusnya aku Rotasi beberapa ya Salah juga Salah juga sih Soalnya Habis ini Aku gak tau Jedannya berapa lama Mungkin Gak lama harusnya sih Mungkin Biasanya tengah pekan kan Mungkin kira-kira 2-3 harian Mungkin ya Ya udah lah Ya gini aja Berharapnya ini kita bisa Tampil bagus Kalau memang kita bisa Tampil bagus Kita bisa segera Ganti pemain Di sekitar Baba kedua pertengahan Mungkin dia menit-tenit Ke 60 sekian Mungkin Best defensive team Ya gila Kita baru Dua kebobolan Nice Mantap Bahkan PSV Innoven aja Sudah lima kali kebobolannya Kita baru dua Bagus Perdana cukup bagus Oke media Aku suka ya Sama jersey keduanya PSV Innoven Eh Fainor Fainor Maksudnya Jersey kedua kita ya Gak tau kenapa Ini kok aku lagi Suka sewarna hijau Aku Istilahnya warna hijau Setelah gak yang Warna favoritku Tapi akhir-akhir ini Gak tau kenapa Warna hijau itu keren aja Gitu Lalu aku suka Lihat Ini bagus Terus Apalagi yang bagus ya Greuther Fur Itu bagus hijau Terus apalagi ya Gak tau beberapa Akhirnya warna hijau itu keren juga Menurutku sih Keren Keren Apalagi ini kayak anti mainstream aja sih Jarang soalnya ya Menurutku jarang Klub yang pakai warna hijau itu Gak sebanyak itu Yang banyak itu ya Yang mainstream ya Hitam Itu Wah banyak banget lah Hitam Putih Merah Itu Viru Itu yang sudah Menurutku paling banyak itu ya Hitam Putih Merah Viru Itu tuh kayak sudah Mainstream banget Dan warna menarik itu Hampir pasti Ada di setiap liga ya Tapi kalau hijau Itu gak selalu ada Kayak di Belanda Yang betul-betul warna utama hijau Siapa? Groningen Cuma groningen aja sih Kayaknya loh ya Paling itu sih Siapa tadi Forno Sitar Itu dia Ada Tapi itu campur ya Lebih domilannya Bukan hijau Tapi kayak kuningnya Fortuna Sitar Jarang sih Itu hijau jarang ya Di Itali Sassuolo Cuma Sassuolo Yang ada hijau nya Spanyol Awas Guys Guys Tampak Oke Oke Sip Nice Bagus Yuk serang kembali yuk Tapi mereka Sudah pernah kembali Osman Gak bisa Gak bisa Sip Ketengah dulu Timber Oke In pom Sabar Sabar guys Kembali ke in pom Empan kesini Osman Oke Nice Bagus Salah Passingnya Jaga guys Oh Bisa dilewati Hati-hati Nice Oke Main kanan Ah gagal Passingnya Gagal dari Pikesaw Jensen Oke Salah dari mereka Osman Sini dulu Masih bro Oke Langsung kesini Pikesaw Pikesaw Waduh Sayang banget Wah sayang sih Soalnya itu ada celah ya Keep Tapi bisa di save sih Kalau 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 tadi on target Bisa di save kayaknya sih Cuma tadi memang aku ngeliat Kayak ada celah Di sisi Kiri Keeper itu Kayak ada celah tadi Makanya aku coba shooting dari situ Barkas pendek Uff Lumayan berisiko dari passingnya Gila sih itu sih Oke mereka main cepat Main bola-bola cepat ya Oke Sip Bagus Loh tomba Oke Ada bedaanku Ke kiri dulu pada small Oke Mempan ke tengah In pom Pikesaw Aduh guys Loh tomba Gak bisa Gak bisa Ketengah dulu Oke Timber Timber Setting kerah timber Masih bisa di save Uff Kenceng langsung Kathleen Kesalahan tapi ya Terlalu Terburu-buru Terlalu rushing Oke Stank Saya yang dituju Gagal Wah saya banget Gagal dari Santi tadi Mundur 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 dulu Oke Yap Sip Yuk maju Langsung kesini In pom tadi Pikesaw Masih dulu Santi Masih belum Oke sip Kembali ke Pikesaw Pikesaw Masih kutak-katik Masih kesulitan Stanks Oke Loh tomba Oke nice Masih bro Bajar Wah gila Keren teman-teman Keren Keren Goalnya keren Siapa ini Osman Osman lagi Ibrahim Ibrahim Osman Ibrahim Osman Sebuah Cheap Dan Wow Loh Bentar Sebetulnya Tapi shootingnya Kayaknya gak terlalu Yang terarah Gak yang terarah Banget ya Gak yang keras Banget sebetulnya Loh Tapi kayak Disilang Itu ya Ini animasi Baru juga Oke 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 Mantap Ibrahim Osman Menarik ini Prospeknya menarik Ibrahim Osman Aku lumayan suka Ibrahim Osman Makanya aku beberapa kali Mulai percayakan Ke dia Sejak goal kemarin Soalnya yang goal kemarin Juga bagus Yang goal ini Juga bagus dari Osman Jadi Oke Bagus Pertanyaan bagus Pikesaw Yuk Nanti Aduh Salah 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 Terlalu dipaksakan Road Booth Oke Tahan Tahan Kembali belakang dulu Juga guys Masih ketak-ketak mereka Jensen Mulai maju Mundur Mundur Oke umpan Change shot ke kiri Juga terus Guys guys Tengah boy Tengah boy Tengah boy Wih Offside Off Off Hah Nggak off Nggak ya Untung bagus Si Siapa ya Pasang ya Willen Router ya Maksalah ya Nggak offside ya Oke Duh Angkat Buang Oke sip Shooting Awas Wih Gila Oke masih melibar Si Shooting mereka Dan selesai Bapak pertama Lumayan Lumayan Kita berhasil unggul dulu Yang penting Dan Ini ya Santi juga Masih cukup mandul Di bawak pertama Kurang dapat kesempatan Untuk Santi Kayak Betul-betul Dimatikan ya Untuk Santi Jalan sebentar Start di Bapak pertama Lumayan berimbang Berimbang semuanya Kita kalah Dari Pengasang bola Tipis Kita unggul Tipis Dari segi shot Oke Mereka juga ada Perlawanan Bagus dari mereka Yaudah Langsung Kita menuju ke Babak kedua Teman-teman Stanks Lalu akan belu saja Oke Pas ini ke In-Pom Masih bro Lo tomba Masih lo tomba Lompat kesini dulu Carvin Stanks Masih Stanks Masih Stanks Terlalu lama Stanks Atau tadi Tunggu si Timber Buat maju Tapi Tidak maju-maju Lama Timber Jagat terus Jagat dulu Jagat dulu Oke Oke Bagus Bagus Lo tomba Lo tomba Aku tidak suka Sama lo tomba Mainnya bagus Sering intercept Sering intercept juga Timber Sini dulu Small Oke Ketengah dulu Stanks Masih bro Nice Santi Masih Santi Masih Santi Tidak bisa Masih mau shooting Tidak bisa tapi Oke Shooting Masih kesulitan Rame banget Penuh banget Pertanyaan mereka Boost Oke 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 Mundur guys Oke Mundur Mundur Fix Mundur Eh Wah Gila sih Kita agak ada Unsur hokinya ya Mungkin Aku gak tau Siapa Mungkin Kualitas dari Redifici Gimana Itu Mungkin Suatu hal Yang Persentasenya Gede banget Harusnya Gold Soalnya Sudah Kosong One on One Oh Deflex Action Aku kira keluar Maksudnya Aku kira keluar Murni keluar Oke Bagus Buang dulu Amankan dulu Lo tombah tadi ya Bagus Langsung Oke Guys Awas Oke Bagus Salah passing Gak bisa Sini dulu Sip Small Masih 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 Osman Masih Oke Sip Santi Oke Manis Kerjasamanya Bagus Dan lagi Lagi Paik Sao Paik Sao Berhasil Kembali Mencetakul Disini Setelah Menerima Empat dari Santi Tadi Kerjasamanya Bagus Tadi Dari Osman Osman Pasing ke Santi Santi Pasing ke Paik Sao Onside Murni Onside Jelas Onside Banget Nice Dan ini Lumayan Akhirnya kita bisa menang Lebih dari 1 goal Setelah berapa match Kita sering buat 1-0 1-0 Terus ya Oke Sip 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 Dan aku Belum Belum akan naik ke Ultimate dulu Sabar dulu aja Biar disini settle dulu Biar betul-betul settle dulu Memang Sejauh ini sekarang Kayaknya lumayan Agak menjanjikan Istilah Menjanjikannya itu Kita juga Sementara ini Masih unbeaten Terus Oke Bagus Osman Osman Manis Osman On Ya itu Sejauh ini lumayan bagus Prosteknya Unbeaten Terus Pertanyaan juga Bagus Tadi juga Clean sheet Ini juga Potensi clean sheet Sudah menit ke-11 Tapi Aku Ngerasa Kayak kita Masih kesulitan Kita Aku butuh Adaptasi dulu Ini baru Sekitar Baru 5 laga Jadi Sabar dulu Santai dulu aja Kalem aja Kalem dulu Sebentar Mungkin Aku coba nanti Pertengahan putaran kedua Bisa dilihat dulu Kayak gimana Kalau memang kita Bisa Coba Naikkan ke ultimate Boleh Atau mungkin Awal musim depan Kita lihat dulu Sebentar Saatnya Aku mulai Coba Ganti-ganti main Ueda Turun Sudah 2-0 Soalnya Calvin Stengs Aku gak Bawa milambu Berarti Timber Bergantikan Sama Zekiel Terus David Hanko Gonzalez Lo tomba Sama Nyukup Mungkin Sudah ya Itu dulu aja Sabar jadi Berapa Main Timah Gak salah Mungkin Ya Ini dia 5 ya 4 Berarti kita masih punya 1 slot 1 slot Lagi Oke Tersisa Kurang lebih 18.5 menit Ya Mundur guys Sip Sip Bagus Small Yuk Maju 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 Ada Maju Gak Bisa Gak Bisa Sabar 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 Belakang dulu Kembali Ke Small Maju Oke Sip Bagus Pasingnya Osman Wah Manis Gila Osman Mantap Asli aku suka banget sama anak ini ya Osman Dan Paiksao Kembali Bridge dari Paiksao Walaupun sekedar tap in goalnya Tapi Kredit untuk Osman Sampai tadi siapa yang kasih passing ke Osman tadi ya Small Kalau gak salah sih 3-0 Bagus Sip Lumayan Prosesinya Goalnya biasa tapi prosesinya bagus Dan ini Lumpanya bagus dari Osman Sangat-sangat terukur Sangat-sangat presisi Nice Ini dia Paiksao Subur juga ya Aku suka sama Paiksao Ini Sejaunnya dia bisa dibilang kayak Underrated player ya Istilahnya dia pemain Brazil kan Tapi pemain Brazil yang kayak Gak ter Belum Terdeteksi gitu Maksudnya dalam artian tuh Masih gede-gede wajalah Maksudnya masih kalah jauh Bandingkan nama-nama besar Kayak Rapinya Rapinya Vini Rodrigo Itu kan jauh banget lah Masih terlalu Di bawah Tapi kalau ngeliat performa Paiksao kayak gini Mungkin dia layak Dipanggil Timnas mungkin Oke Masuk bro Duh salah Passingnya Tempel guys Oke Bagus Bagus Gak bisa Sini bro Zekial Zekial Boleh sendiri Zekial Shooting Shooting Zekial Oke 4-0 Gila kita Pesta goal disini Luar biasa Kita Pesta goal disini Oh my Yang baru masuk Zekial Walaupun cepat Butuh rebound ya Goal rebound Tadi kan Bagus Tapi Dia berani Memutuskan untuk Melewati Dan Shooting Kedua Akhirnya masuk Nice 4-0 Di luar ekspektasi Justru ini Di luar ekspektasi Soalnya Awalnya Aku kira Ini laga yang mungkin Bakalan cukup berat Kayak waktu Lawan Siapa namanya Queen T 32 itu ya Aku kira Bakalan kayak gitu Ekspektasi Tapi ternyata Kita malas Justru Awas Guys Wish Bagus Gualan router Nice Oke Pergetan main Dari mereka Miguel Rodriguez Corner Angkat bolanya Sip Sip Bagus Selesai dong Udah habis Oke Oke Kesalahan juga Buang Eh Eh Buang Oke Sip Nice Kita Pestakul Utrek 4-0 Dan kita Memastikan Tetap Berada di track Yang betul Kita di Papan atas Masih Unbeaten Sampai Sini Oke Lumayan Semakin matang Performa Semakin matang Dan Osman Itu Betul-betul Mencuri Perhatian Pemain muda Asal Ghana Osman Wow Menarik Menarik Oke Kita lihat babak kedua Kita jauh Meninggalkan Utrek Di babak kedua Sebenarnya tidak jauh Tapi Shotnya Lumayan Agak menjauh Efektif Dari kita Oke Pertanyaan bagus Masih clean sheet Sampai jauh Next Kita lanjut ke UCL Nanti baru setelah Kita langsung Lihat kelas Sementara Ini dia UCL Kita akan mengembang Lawan Yang super Berat Bayar Leverkusen Lihat mereka Full team Jelas Full team Semuanya Belakangnya Ngeri Buket Hinkap Tah Sama Tapsoba Itu Waduh Meri sih Di depan Suga Shake Terus Alex Grimaldi Sama Frimpong Kecepatannya Hati-hati Word juga Oke 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 teman-teman Jadi ini dia Kita sudah Aku jatuh Tidak atur Sih Maksudnya Aku full team Sudah Ini laganya Super berat Buat kita Full team Langsung Kita main Kandang Kita Melesu The Queen Oke Kita mulai Semoga beruntung Di laga Pembukaan UCL Oh iya Oh iya Aduh Sorry Oh iya Aduh Aduh Sorry Aku lupa Anthemnya Kenapa Nggak Dijalanin Aduh Next Terlanjur Soalnya Asli Lupa Aku Oh iya Tadi Saya ingat Oh iya Abis ini Nyalain Itu Dulu Biar Muncul Anthemnya Kok Lupa Asli Aduh Sorry Teman-teman Lupa Asli Aku Lupa Oke Fokus Saja Beran Enggan Gagal Seti-hati Mundur Oh 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 Gila Bagus Dari Willen Router Corner Sekarang Buat Leper Pusen Seating Dari Patrick Shade Tadi Dan Alex Grimado Akan Ambil Oke Grimado Langsung Buang Oke Sips Bagus Kembali Ke sisi Kiri Rimaldo Ketengah Wah Berat Bahaya Mereka Pressure Gila Oke Wuh Gila Guys Tempel Jaga dulu Jaga dulu Shooting Langsung Wuh Masih melebar Untungnya Shooting Dari Apa ya Werta Oke Fokus Tenang Lo tomba Kesini dulu Paik Masih Paik Sao Ah Guys Gimana Paik Sao Passing Dong Mundur 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 Oke Bagus Lo tomba Oke Oke Guys Guys Eh Awas Oke Sip 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 Tenang Tenang Sini dulu Oke Kita tertekan Walaupun main Kak Aduh Lagi Lagi Oke Gila Keren Oke Hardman Wah Kita gak bisa Handle Pressure Yang mereka Ya Kita Betul-betul Kesulitan Dan kita Bikin Kesalahan-kesalahan Kita sendiri Masalahnya Oke Sip Sip Thanks Maju Masih gagal Bagus tadi Tab Coba Nice Tapi Kacau Kacau Pertanyaan agak kacau Mundur dulu Santai 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 Off Off Oke Sip Sip Kalma 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 Ya Offside Ya Primpong Offside Oke Sini dulu Sini dulu Tensai dulu Ke kanan Sudah lo tomba Gak bisa Sabar Sip Kembali Kesini Santai Oh Santai Oke Kesalahan dari mereka Dan dimanfaatkan Dengan sempurna Oleh Santai Menes Oke Nice Kita justru Unggul Padahal Sesara position ball Leverkusen Lebih menekan Pertanyaan kita Mereka lebih agresif Pressure nya tinggi Tapi Satu kesalahan Sebetulnya Kesalahan ya Kayak Gak Gak beruntung aja Mereka Agak gak hoki ya Sebetulnya di shot Sudah bisa di block Tapi Kebetulan Bolanya Ke kakinya Santai lagi Dan langsung Gak disiasiakan oleh Santai Nice Nice Ayo Kita masih ada peluang Untuk Menang disini Gak Tadi aku Ngomong sama Yunita Sebentar Oke Works Oke Sip Bagus Lengah mereka Sabar 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 Bentar Aku Sebentar ya Bentar Radar ya Gak enak Sama Putih Sama Beda Sama Beda Logo Aku Sudah di bingung Kita yang Segetiga Bulet sih Bentar Aku Ubah dulu aja Visual Aduh Aku kok Masih nyesel ya Kenapa tadi Gak aku mainin Anthem nya Sama Apa Intro nya Lupa Usernya Kita merah 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 Red Red Yes Nah Ini kan Agak Enak Sini dulu Tenang Aduh Salah Salah Oke Sip Sip Langsung Baik Masuk Bro Gak bisa Santi Sini dulu Timber Oke Tenang Mainkan position Ball Hartman Kembali Chainsight Kesini Ke kanan Lagi Cari teman Maju Bro Paiksao Paiksao Bagus Paiksao Umpan Masih Belum Ah Gagal Hoffman Sabar Masih Hoffman Mantan Pemain Poison Monster Sip Bagus Dari Lotomba Gagal Tapi Hati-hati Oke Palacios Umpan Ke kanan Worts Masih Worts Masih Worts Baik-baik Timber Oke Bagus 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 Masih Worts Guys Oke Manis Quinton Timber Sip Lumayan Sampai Sampai Di bawah Pertama Kita Lumayan Bikin Pemain Leverkusen Agak Frustasi Kesulitan Buat Menembus Pertaianan Kita Corner Terakhir Pulang Terakhir Mereka Di bawah Pertama Bola Diambil oleh 24 Siapa ya Garcia Oh Alex Garcia Angkat Buang Loh Buangnya Ya bener dong Buangnya Dan gitulah Yes Sip 0-1 Sebuah Hasil yang Enggak diduga mungkin ya Soalnya memang Kalau melihat dari permainan Leverkusen lebih unggul Lebih unggul daripada kita Tapi kita betul-betul bisa Memanfaatkan Selah Mereka Bisa memanfaatkan Sedikitnya Minimnya Peluang yang kita miliki Oke sip sip Semoga Dekwip Bisa memakan korban Kita lihat dulu sebentar Kita masuk konsep Tandingan ya Sebetulnya ya Tapi Aku Ya Disini secara Statisik kita menang sih Setelah Shotnya Imbang Pokoknya kita menang Tapi aku melihat Kita lebih terrekan Dari mereka Mereka kayak Lebih agresif Dan jamannya Itu kayak betul-betul Ngotot Determinasi tinggi Gitu ya Oke yaudah Lanjut Tadi-tadi di babak kedua Soalnya harusnya mereka Bakalan berbuat sesuatu Mereka mungkin Harusnya lebih Bakalan lebih Menekan pertahanan kita Timpung mereka cepat ya Nah cuma itu Kita Semoga bisa memanfaatkan Oke kesalahan Selah Buat maka serangan balik Tapi ya kembali lagi Ingat Ini bukan FC24 Masih bro Oke sip Bagus pasing-pasingnya Umpan Aduh Masih gagal sayangnya Sip Siruki Gak bisa Saber Belangkan dulu Sini dulu Saber Hardman Timber Paiksao Gagal Terbaca tadi Menterobosannya Tempel Oke Grimaldo Grimaldo Hoffman Kembali ke Grimaldo Masih kutakatik Oke Alex Garcia Hoffman Guys Patrick Sik Masih Patrick Sik Kutakatik Patrick Sik Guys Shooting langsung Uff Angkatik Patrick Sik Angkatik Patrick Sik Tengok Gak bisa Saber Belakang dulu Uff Tidak Mereka Pressure nya Tegi banget Tidak 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 Nice Ivanusets Ivanusets Umpan Kembali kesalahan dari mereka Santi Santi Yes 2-0 Lagi-lagi Prosesinya Sebetulnya Ada kesalahan dari mereka Sebetulnya Gak murni Dari effort kita sendiri Ada kesalahan dari mereka Dan lagi-lagi Kita bisa memanfaatkan Sedikitnya Peluang yang kita miliki Sedikit celah Langsung kita manfaatkan Ini dia Dan Umpan yang bagus dari Santi Taik sao Berhasil membuat kita Menggadakan keunggulan Dari 2-0 Bagus Sip Dan mereka mengirimain ya Alex Garcia Tarik luar Gantikan sama Shaka Granit Shaka Oke Krimpong Frimpong Masih Frimpong Wurts Oke Frimpong Kembali ke belakang dulu Tab Soba Masih Tab Soba Kebingungan Tab Soba oke Ke tengah Shaka tadi Wurts Masih kutak atik Mereka masih memainkan Position pole Ke belakang lagi Inkapi Wurts Masih Wurts Guys guys Wih kosong Tahan Tahan Tempel terus Tempel terus Shooting Oke Sip Bagus Balan Router Sini dulu Thanks Nice Yuk Timber Oke Kosong Timber Lumayan lepas Oh Manis Baik sao Oke Sip Kesalahan fatal lagi Mereka terlalu nyerang Mereka terlalu nyerang Dan Timber Kita lihat tadi Kosong Betul di tengah Space terbuka Lebar Timber Leluasa Terlalu leluasa Dan Dengan mudah memberikan umpan Paik sao bagus Positioningnya bagus Chemistrinya bagus Timingnya pas Enggak offside Finishingnya bagus juga Paik sao Oke Nice Nice Performa Impresive Oke Frimpong Oke Masih Frimpong Wow Awas Awas Shooting Wih Save yang bagus Dari Balan Router Sip Balai dari peluang dari shake Ya Bentar Ganti main Dan ini gini Ini juga mungkin jadi indikator Nantinya ya Kalau memang kita Terus dapat hasil-hasil Kayak gini Menang 3-0 4-0 3-0 4-0 Mungkin aku segera Akan naikkan difficulty Kalau memang kayak gitu Terus Jadi memang itu Tandanya Kalau memang kalian Bahkan Istilahnya menghadapi Tim sekelas Leverkusen Sekarang ini kan Statusnya kita Underdog-nya Sebetulnya Lawan Leverkusen Walaupun kita main kandang Tapi kita underdog Di sini Sebetulnya Nah Tapi Kalau kita bisa menang 3-0 Mungkin itu pertanda Tapi ya Kembali lagi Kayak tadi Aku belum makan sekarang Dalam waktu dekat Tapi kita lihat dulu Kita betul-betul Butuh konsistensi Untuk dapat hasil-hasil besar Terus kita butuh konsistensi Di sini Baru itu Tandanya Oh Kita mulai Saatnya Naik Difficulty Buang Buang Oke Sip Sabar Sabar Buang dulu Sip Kedepan Langsung Oke Oke Mundur guys Hoffman Yones Hoffman Shaka Oke Guys Cutting kali ini Uh Gila Bagus Balon Router Oke 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 Dan Boniface Masuk ya Gantiin Patrick Shik Nah Nanti yang perlu kita lihat Yaitu Pas Laga-laga Lawan PSB Noven Ajax Ajed Akmar Itu Betul-betul Perlu kita Pantau Awas Perlu kita Pantau Betul-betul Sama di UCL Lagi nanti Kita lihat Siapa lagi Yang kita hadapi Heading dari Boniface Tadi ya Kadang-kadang Itu ya Serba salah ya Maksudnya gini Enggak Maksudnya Dengan kita Kadang-kadang Kadang dimainin Kadang gak anthemnya Maksudnya Intronya Kadang-kadang Itu ya Gimana ya Resikonya Kayak gini Kadang-kadang Lupa Kebiasa Dari tadi Sudah Enggak dimainin terus Cuma Utrek ya Main tadi Utrek ya Terus ini lupa Masalahnya Kayak gitu Bagus defense ya Yes 3-0 Sip Kemenangan perdana Di UCL Atas lawannya Cukup berat Aku gak tau sih Jadwalnya VNOR Kayak gimana Di UCL Nanti Kita lihat dulu Harusnya Tepada sih Laga-laga berat Pastinya ada Yang nanti Lawan-lawan Tim-tim raksasa Harusnya ada Nanti kita lihat dulu Next episode Harusnya main lagi UCL Ya Nanti next episode Aku mainin Anthem-nya Aduh Lupa Lupa banget Tepat-tepat saya Ngeblank aja Tepat-tepat Baru sudah sampai Di in-game Baru Oh iya Lupa Oke Sip Bagus Setelah sebentar Statistik Ya sebenarnya Imbang sih Lumayan Dan bahkan Leverkusen ada 7 shot Lumayan Tapi mereka Gak bisa Memanfaatkan Peluang Yang mereka 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 Meliki Sedangkan Kita Bisa Memanfaatkan Minimnya Peluang Kita Oke Kita Lihat dulu Para Eredivisi Jadi Masih Tetap Sama Empat Tim Belum Terkalahkan Masih Unbeaten PSV Innoven Kita Azed Dan Separta Rotterdam Dan Ajax Aku tidak Lihat Ajax Kita lihat Dimana Wow Oke Ajax Peringkat 9 Sampai Zoni Gak terlalu Bagus Ajax Dan Kita Poinnya Sama-sama PSV Innoven Oke Next Teman Kita Peringkat 7 Lumayan Ini dia Untuk Hirinvin 4-2-3-1 Rata-rata Di Redivisi Banyak Pake 4-2-3-1 Aku Rotasi Jadi Kita Lihat Beberapa Nama Main Osman Karanja Inbom Terus Michel Nyokub Pada Main Semua Dan Aku tetap Tetap Nama-nama Penting Aku Turunkan Pikesau Timber Stanks Hartman Hanko Oke Langsung Kita Menusukan Markas Dari Hirinvin Ya Kita Mulai Lagi terakhir Di episode Hari ini Ini dia Hirinvin Sama Habis ini Aku lihat Teman-teman Ini kan Sudah Lewat Dari Burusa Transfer Jadi Sudah Tidak Diburusa Transfer Kan Menu Transfer Sudah Mulai Ada Nanti Mulai Aku Masukkan Termasuk Kemarin Ada Saran Beberapa Nama Harusnya Aku Tau Nih Adalah Sekarang Atau Nanti Pas Dibuka Burusa Transfer Baru Masuk Tau Tau Suga Sip Bagus Nice Timber Stanks Sini Sini Dulu Oke Caranza Maju Buruk Sip Pikes Masih Pikes Oke Caranza Gagal Sayangnya Numeli Numeli Tempel Terus Jaga Terus Ketengah Hati-hati Oh Bagus Tapi Yes Baylo Pendek Dulu Dari Baylo Oke Pas Pas Stanks Calvin Stanks Nice Bagus Calvin Stanks Oke Bagus Calvin Stanks Saber Belakang Dulu Inbom Sini Dulu Oke Osman Saber Saber Oke Hardman Masih Masih Bro Kembali ke Hardman Hardman Umpan Braude Passing ke kanan Nuneli Dibayang-bayangi Sama Osman Oke Oke Oh Ini juga ya Aku gak tau kenapa sih Pelanggarannya tuh terlalu Sensi banget Menurutku sih Mungkin bisa kayaknya ya Diubah kayak wasitnya ya Tapi Menurutku Maksudnya gini Ini kan berarti defaultnya ya Standartnya ya Waktu di FC 24 ke bawah Itu gak kayak gini loh Ini Sekarang kayak Kadang-kadang pelanggaran Ini sih pelanggaran kecil Banget Menurutku Itu harusnya kayak bukan pelanggaran ya Tapi Entah malah Wah Bagus golnya Asli bagus golnya Aku gak nyangka ya Umpannya bagus dan Nyampe Kosong Bagus banget passingnya Gila sih itu sih Presisi banget passingnya Oke Kita dikejutkan oleh Herinvin Danilo Alsaed Berhasil mengejutkan Feyenoord Oke Di markas mereka sendiri Masih panjang Ayo Kita berusaha fight disini Hardman Aduh Passingnya Tahan guys Oke Alsaed ini dia Sip Salah passing kali ini Sabar Sabar Rame Rame Terlalu rame Tain side dulu aja Hanko Hardman Gagal Tapi passing rekas juga gagal Oke Guys 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 Lagi-lagi kita diserang Sip Oke Sip Stanks sekarang Calvin Stanks Passingnya gagal dari Stanks Terlalu lemah Gak akurat juga Tempel Tempel Tahan dulu Tahan dulu Oke Bawa-bawa timber Oke Sip Bagus timber Nice Jaga Jaga terus Tepel terus Sip Timber sini dulu Oke Stanks Passing kesini pada Osman Gak bisa Gak bisa Oke Sip Timber Sip Stanks Masih Stanks Masih Pikesau Pikesau Wah Masih gagal David Hengko Oke timber Bagus Nice Pikesau 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 Shooting dari Pikesau Bisa ditangkap dengan mudah Gimana bola Mundur guys Oh bagus Passingnya Nuneli kosong Nuneli kosong Bahaya Bahaya Buang dulu Terlalu berisiko Buang dulu Ya ini makanya Aku gak mau terlena dulu Tadi tiba-tiba Kita menang 3-0 4-0 Belum 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 saatnya Buat naik Difficulty Butuh konsistensi Oke Tahan Sip 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 Dan selesai Bapak pertama Setaranya kita Tertinggal dari Herinvin Performa mereka Bagus Aku bisa bilang Mereka Lebih bagus Daripada kita Di Bapak pertama Tapi Belum tentu Bapak kedua Kita akan terus berusaha Buat Membalikan keadaan Pastinya Setelah sebentar Stats Sebetulnya Lumayan sih Not bad Kita ya Cuma ya itu Menurutku aku tetap melihat Mereka lebih bagus Daripada kita Mereka kayak lebih Passing segala itu Lebih Pas Masuk Passingnya segala kita Ada beberapa kali Salah passing juga Terus kita kayak Kadang-kadang kayak kebingungan sendiri Kayak mereka lebih bagus Bisa manfaatkan semua peluangnya Oke Lanjut Siap nanti Wedah Di baga kedua Karanzanya agak melempem ya Di peramusim bagus Tapi ini agak melempem nih Di Kompetisi resmi ya Stanks Oke Timber Masuk Stanks Stanks Osman Gak bisa Sabar Sini dulu Masuk bro Yukup Oke Masih kesulitan Sini dulu Baik saw Baik saw Baik saw Lagi-lagi masih gagal Teman-teman Oke In bomb Oke Karanzanya Masih Karanzanya Masih kesulitan Masuk bro Masih belum Masih kesulitan Sip Masih bisa kita kuasai Nice Oke Calvin Stanks Masih kesulitan Oke Bagus Astaga Osman Masih Masih belum teman-teman ya NoBred 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 tuh siapa ya jadi pernah jadi keeper belanda intinya pernah masuk tim nas belanda gak sih dimana ya wah gila bagus banget offside pernah deh di komputer siapa ya nopert aku kayaknya pernah gak asing sih jadi pernah main di itali gak salah sih atau dimana ya iya nopert tuh kayaknya pernah masuk tim nas belanda gak salah yuk kub oke sini dulu maju bro oke nice 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 karanse lama karanse oke 20 timber thanks in form yuk yuk masih gagal masih kesulitan teman teman ya oke gagal gagal hati-hati mundur guys mundur guys oke awas awas mundur jaga terus oh baik waduh passingnya masuk lagi shooting oke shoot bagus yuk cepetan kita mulai habisan waktu nih main cepet ya oh 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 terbaca 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 terlalu rasing sip yuk pahisau maju pahisau sabar sabar yuk yuk terlalu rasing terlalu rasing kita sudah gak sehat mainnya sih terlalu rasing sudah kayak gak kita biasanya mungkin harus tetap lebih tenang aja mengku ya jadi jadi soalnya keadaannya kalau terlalu rasing itu kayak malah jadi kayak semuanya cepet-cepet passingnya juga gak beraturan semuanya jadi kayak gak beraturan oke tenang-tenang masih ada waktu sabar sabar kalma kalma oke kesalahan ah kan oke sip sip bagus thanks gak bisa sih gak sinkron maksudnya tuh tetap kayak otak memerintahkan ayo dong ini sudah waktunya nih waktunya sudah mepet nih kayak otak tetap memerintahkan seperti itu oke Osman bagus Osman terus sabar 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 sali posisi bagus baik astaga astaga juga terus oke oke sip sip masih belum tempel terus Nelly lagi-lagi lepas oke 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 sedikit waktu buat kita oke oke Osman ah terlalu rushing udah terlalu rushing ya sudah ya kesalahan dari kita dan terus sudah mereka lumayan perdanaan lumayan rapi juga kita lumayan kesulitan akhirnya kita menderita kekalan perdana teman-teman ya di seri ini di kompetisi resmi walaupun kita menang luar biasa dari Utrecht lawan-lawan yang berat ya Utrecht kita menang 4-0 Leverkusen 3-0 tapi kita malah kalah 1-0 dari akhir-akhir tapi ya kadang-kadang ya itulah sepak bola nggak bisa diprediksi ya peluang memang nggak terlalu banyak kayak agak minim ya walaupun di babak kedua kayaknya kita sedikit membaik kalau kita lumayan mulai menekan tapi ya itu justru kita mulai menekan itu malah justru malah agak kacau permainan soalnya ya itu terlalu rushing 5 shot tapi ya mereka perlawanan bagus sih memang mereka ada perlawanan mereka bisa memanfaatkan setelah di perdanaan kita kita lumayan kena beberapa kali 4% dari mereka untungnya nggak goal ya mungkin kita bisa bilang layak kalah patut disyukuri kita cuma kalah 1-0 soalnya tadi ada beberapa kali 4% yang masuk memang oke untungnya kita nggak turun malah teman-teman ya jadi walaupun kita kalah perdana Spartan Rotterdam juga kalah perdana tinggal tersisa aset Alkmar sama PSV Innoven yang belum pernah kalah jadi kayak mungkin aset mungkin imbang kali jadi mereka gagal nyelip kita ya oke lah lumayan walaupun kita kalah perdanaan tapi kita lihat secara apa yang kita tampilkan lumayan bagus 5 kali menang 1 kali imbang 1 kali kalah dengan kita cuma 3 kali kebobolan luar biasa kita ya bagus perdanaan cukup rapi di belakang ya next teman-teman aku belum tahu kita lihat kita akan mengambil neck ada neck ada jeruna sama ada gini gini aku gak tahu mungkin bisa jadi aku akan main sampai ini aja sampai go ahead eagles aja soalnya kita akan main youth academy pakai main-main Indonesia youth youth Indonesia jadi makanya mungkin 3 aja neck jeruna sama go ahead eagles sama youth academy baru nanti nextnya kita gajar lagi 4 lagi berarti ada azet akmar akhirnya azet benvica sama ini almer city ya bentar aku coba cek dulu ya kita tahu siapa aja sih uh adalah city ada salzburg city sparta praha terus bayan muncen lil ada lagi enggak februari sudah selesai ya oke 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 ada bayan yang terbenar ada bayan sama sama city ya di luar itu masih ada benvica segala lumayan lah lil segala lumayan lah yaudah oke teman-teman segitu selesai untuk episode dari ini ya lumayan udah setelah semua saya sekali tadi kita kalah di laga terakhir tapi di luar itu performa kita cukup bagus yaudahlah kita kembali besok jangan lupa tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye